Masmur 34 ayat 1-22 Masmur Daud, ketika ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan setiap waktu, dan tak henti-hentinya memuji dia. Aku hendak bermegah-megah karena perbuatan Tuhan, semoga orang tertindas mendengarnya dan bergembira. Agungkanlah Tuhan bersamaku, mari bersama-sama memuliakan namanya. Aku berdoa kepada Tuhan, dan ia menjawab, dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Orang tertindas berharap kepadanya dan bergembira, mereka tidak mempunyai alasan untuk menjadi malu. Orang malang berseru dan Tuhan menjawabnya, membebaskan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan menjaga orang yang takwa, dan membebaskan mereka dari bahaya. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hormatilah Tuhan, hai kamu umatnya, sebab orang takwa tak akan berkekurangan. Singa-singa pun lapar karena kurang makanan, tapi orang yang menyembah Tuhan tidak berkekurangan. Dengarlah, hai anak-anak sekalian, kuajari kamu menghormati Tuhan. Inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? Jangan mengeluarkan kata-kata jahat, dan jangan suka akan tipu muslihat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Tuhan memperhatikan orang saleh, ia mendengar bila mereka berteriak minta tolong. Tetapi orang yang berbuat jahat ditentangnya, kalau mereka mati, mereka lekas dilupakan. Bila orang saleh berseru, Tuhan mendengarkan, dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan. Tuhan dekat pada orang yang berkecil hati, ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Banyaklah penderitaan orang baik, tetapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya. Tubuhnya tetap dijaga Tuhan, dari tulangnya tak satu pun dipatahkan. Orang jahat akan mati karena kejahatannya, orang yang membenci orang saleh akan dihukum. Tuhan menyelamatkan hamba-hambanya, yang berlindung padanya tak akan dihukum. Terima kasih telah menonton!